Taman yang menjadi wajah Kabupaten PPU di kilometer 8,5 nipah-nipah kecamatan Penajam kondisinya semakin memprihatinkan. Pasalnya selain minim penerangan, kini banyak ditumbuhi rumput ilalang. Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara, Tohirun, menyatakan sikap pemerintah daerah yang terkesan melakukan pembiaran. Padahal anggaran yang dikucurkan untuk taman di depan Stadion Panglima Sentik itu senilai 1,7 miliar rupiah. Tohirun menyampaikan agar menjadikan taman depan Stadion PPU seluas 6 hektare sebagai ruang terbuka hijau atau RTH, sekaligus pusat pembelanjaan bagi usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Dengan lokasi taman yang cukup strategis, Tohirun berkeyakinan bisa menjadi wadah berkreasi masyarakat penajam apabila dibenahi dan disediakan sarana pendukung seperti fasilitas olahraga atau jogging track. Karena hanya dengan cara itu kita bisa meningkatkan pendapatan masyarakat kita, termasuk itu juga sebagai tempat untuk mencari di samping rekreasi untuk menunggukan UMKM kita. Selama ini kan belum ada. UMKM ini kalau kita tata-tata dengan baik, jadi kalau orang di tamatan penajam sekitarnya kalau mau rekreasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.